Intro Bersamaan dengan Momentum Hari Guru Sedikit saya akan membahas berkaitan dengan masalah tersebut Terutama dari perspektif keislaman Yang pertama ini guru di dalam perspektif islam Satu profesi yang sangat mulia Yang dimaksud disini guru yang derajatnya paling levelnya paling tinggi Derajatnya paling tinggi adalah guru agama Tapi secara global Semua guru yang memberikan ilmu kepada kita Itu diperintahkan kita untuk menempatkan mereka dalam posisi yang mulia Jadi guru agama secara khusus Secara umum semua guru yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat Begitu terhormatnya profesi sebagai mu'allim, sebagai guru Itu disebutkan dalam hadith Nabi kita Muhammad SAW Didapati dalam kitab Sunan Ad-Darimi Sunan Ibn Majah Nabi menyatakan Saya diutus oleh Allah menjadi seorang guru Seorang pengajar mu'allim Bahkan pepatah mengatakan Sebaik-baiknya manusia yang berjalan di muka bumi ini adalah mu'allim Seorang guru Kita bahas Khususnya yang memasukkan anak-anaknya ke pesantren Itu beradabnya bukan hanya santrinya Tapi orang tuanya juga Orang tuanya juga harus Menjaga adab Terhadap pondok pesantren Yang pertama yang harus dirubah Jangan menganggap pondok pesantren itu Tempat pembuangan anak Sekolah umum gak lulus Ah sudah Pesantren aja Itu keberkahannya dia tidak akan dapat Justru membahayakan dirinya Karena kenapa? Sudah mengiktikarkan Sudah meremehkan kedudukan pesantren Sedangkan pesantren itu Mengajarkan satu ilmu yang sangat mulia Jadi tidak boleh meremehkan simbol-simbol agama Kalau tidak kualat di dunia Di akhirat Jadi yang harus berakhlak juga Ketika ingin memasukkan anak-anak ke pondok pesantren Bukan hanya santrinya Orang tuanya juga Ini saya rujuk dari berbagai kitab Makanya di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Ditulis oleh Sheikh Abdul Wahab Al-Sha'roni Yang lahir tahun 898 Beliau menyatakan Penuntut ilmu di hadapan guru agama Bagaikan mayat di hadapan orang yang memandikan jenazah Dan mereka punya undang-undang Prinsip di dalam Menempuh Perjalanan Untuk mencari ilmu agama Mereka punya prinsip utama Dan ini prinsip ini Tidak bisa dilanggar Apa itu? Menjaga diri Jangan sampai Menyakiti perasaan guru Kalau itu dilakukan Dikatakan oleh para ulama Pintu taubatnya tertutup Bahkan dikatakan Dosanya lebih besar dari durhaka Kepada kedua orang tua Itu prinsip yang kita pegang Ketika belajar ilmu agama Jadi tidak main-main Dan guru kami juga begitu Ke gurunya terus Sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W. Jadi kalau masih Main-main Meninggal dari awal mundur Takut walat Takut kena bala Jadi adabnya itu ada dua Ada adab sifatnya zohir Fisik Ada adab yang sifatnya batin Hati Gak bisa dilanggar Kalau saya pengalaman pribadi Saksikan sendiri dengan mata saya Bukan untuk dengar orang Sampaikan atau kata orang Tidak, tapi saya lihat sendiri dengan mata Kepala saya Dan juga saya melihat sendiri Orang-orang yang taat sama gurunya Saya lihat sendiri Semuanya berhasil Berhasilnya Kita lihat di dunia sudah ada Keberhasilan itu Bagaimana nanti sampai di akhirat Sehingga definisi yang mereka gunakan Ketika seorang ingin masuk Ke dunia pendidikan agama Islam Yang benar Disebut apa? As-salik Atau al-murid Diserap ke dalam bahasa Indonesia Mereka sebut murid Itu bahasa terminologi Tasawuf As-salik atau Al-murid Kalau sudah masuk Dia harus taat dengan hukum ini Regulasi hukum ini Tidak boleh dilanggar Tapi kalau dia berhasil Laksanakan Dipastikan Dia akan menjadi orang Yang mendapatkan kebaikan Di dunia Dikubur Sampai yuk milikiam Tidak main-main Jadi jangan pernah Menganggap pesantren itu Sekolah nomor dua Jangan Sekolah unggulan yang ini Tidak bisa sudah kita buang saja Ke pesantren Dosa besar Berarti sudah Secara tidak langsung Meremehkan Kondok pesantren Nah ulama-ulama Memberikan Istilah Guru Imam Haddad Menjuluki dengan Syekhul Tahkin Syekhul Tahkin Di dalam kitab Adam Sulukil Murid Adapun Imam Syarkawi Menyebut dengan Sohbatul Iradah Itu posisi guru Disebut dengan itu Syekhul Tahkin Dan Sohbatul Iradah Di dalam kitab Risalah Tusulukil Murid Tanwir Lukulu Syarkhul Hikam Ikadul Himam Ar-Risalah Al-Kushairiyah Dan juga kitab Ihya Al-Muddin Banyak kitab-kitab Tasawuf Semuanya Memberikan tema khusus Mengenai hal ini Adap kepada guru Ini berlaku Bukan hanya santri Tapi juga masuk kepada orang Orang tuanya Walinya Yang saya bahas nanti ini Ini masih sifat Adap puluk Adap yang berkaitan dengan Hati Adap batin Itu 28 Adap tersebut Adap Secara zohir Ada 10 Diceritakan oleh Imam Ghazali Jadi ada 2 adap Dua adap Nah sehingga disini Apabila diklasifikasikan Adap itu Ada yang adap zohir Dan ada yang adap Batin Adap itu Tata kerama Adap Bahasa Bahasa agamanya Adabun Tata kerama Di atasnya Lebih tinggi dari Tata kerama Akhlakun kerim Akhlakun kerim Akhlak yang Mulia Nah ini Dari 2 ini Adap Zohir dan adap batin Terkait dengan Tata kerama Murid kepada guru Dari segi zohir Seperti taat Pada perintahnya Menghadap guru Dengan Hati yang Ridho Hati yang bahagia Kemudian Tidak berbicara Di depan guru Dan seterusnya Dan seterusnya Itu pembahasan Di dalam Azab zohir Dan Imam Ghazali Bahas secara khusus Di dalam kitab ihya Yang lahir 450 hijriah Wafat 505 hijriah Sedangkan adap batin Terkait dengan Tata kerama Murid Dan wali murid Dari segi batin Kalau dirinci Ada 28 adap Cuma waktu Tidak cukup Saya hanya sebutkan Mungkin Hanya beberapa Tapi saya memilih Poin-poin yang sangat penting Dan Kebanyakan dilanggar Kebanyakan Dilanggar Akhirnya Sayang dia Capek-capek Masukkan anak ke pesantren Kalau jadi Ulama Kelab Ulama yang jahat Atau yang kedua Allah akan memberikan Melarat dia Saat hidup di dunia Melarat Mau meninggal Melarat Sampai di alam Kubur juga Melarat Jadi tidak main-main Saudara-saudara sekalian Karena ini punya Kaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang atur Sebenarnya Rasulullah Bukan ulama Kita itu hanya Disuruh mengikuti Undang-undang Yang dibuat oleh Nabi Kalau mau Masuk ke wilayah itu Nah orang yang mengatakan Daripada masuk Celaka kita Banyak aturan Yang tidak mau masuk Lebih celaka lagi Sudah tahu Ada guru disitu Ada orang alim disitu Ada sheikh disitu Tidak mau Lebih celaka lagi Tapi kalau mau Masuk Taati ini aturan Kau akan bahagia Di dunia Di akhirat Di yobil kiyamah Sampai masuk ke dalam surga Bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Adab yang pertama Adab yang pertama Itu yang pertama Memuliakan Mengagungkan Gurunya Tidak mengenal Istilah murid Umurnya berapa Ini pembahasannya Bukan disitu Ini pembahasan Di atas itu Kita gak berbicara Orang ini Cerdas Pintar Kita sudah alami Sendiri Yang pintar Banyak Tapi tidak punya Adab sama guru Hancur Berantakan Yang akhlaknya Baik sama gurunya Hormat sama gurunya Allah Berikan ilmu Sesaat Yang 20 tahun Belajar Bagi dia Hanya satu bulan Selesai Satu tahun Selesai Karena punya apa Punya adab Sama guru Ini yang pertama Jadi kita Mengagungkan Ini yang satu Yang ngajar Dari nol Dari mulai Ngajar Figi Ngajar Baca kitab Sudah zaman sekarang Guru-guru yang Dipesantren Dimuliakan Semuanya Mau itu guru Habib atau bukan Habib Santrinya Habib Wajib Hormat kepada Gurunya Siapapun dia Tidak ada Masalah nasab Dalam berguru Itu ditanggol Dihilangkan Siapapun dia Gurunya itu Bukan Habib Gurunya itu Kiai Atau ustad Selama dia Guru di pesantren Hatta Santrinya Habib Dia harus Muliakan itu Yang ngajar Dari Dari nol Sidin Ali Mengatakan apa Saya jadi Budak Bagi guru Yang mengajarkan Saya satu huruf Kalau di pesantren Bukan satu huruf Dari subuh Sudah ngajar Kadang kita kan Gak tahu Bagaimana Susahnya Para muallim Para guru Yang mengajar Belum juga Dia tersibukan Dengan keluarganya Tapi tetap Dia harus Mengatur waktu Untuk mengajar Istirahatnya Dia korbankan Itu Agungkan guru Yang di pesantren itu Ada pun Ada guru-guru Ulama Yang datang Sebagai tamu Muliakan Sebagai tabarruk Hormati Sebagai ulama Tapi nomor Satunya Tetap Yang di pesantren Kadang-kadang Kebalik Cari berkah dulu Itu ada Ulama data Yang di pesantren Gak dianggap berkah Hatta wali kutub Yang datang Kau tidak hormat Kepada yang di pesantren Itu percuma Kau gak dapat Apa-apa Saya saksikan Dengan mata saya Ditulis oleh Ulama Bukan omongan saya Para ulama yang menulis Berarti hatinya Masih kotor Masih menganggap Gurunya tidak ada Harganya Tidak ada Menghormatinya Hatta wali kutub Yang datang Bukan ulama lagi Wali kutub Yang datang Dia mengatakan Itu berkah Di wali kutub Dalam hatinya Terbesik Di pesantren itu Biasa Ustadz-ustad Biasa Gak ada berkahnya Bukan dapat berkah Hatta wali kutub Faham ya Makanya coba Kita lihat Habib Abu Bakar Bin Hassan Matas Az-Zabid Habib Zain Bin Smith Datang Ke Ternate Foto di rumah Beliau itu Banyak foto Ulama Tapi ketika Yang datang Habib Zain Bin Smith Diganti dengan Fotonya Habib Zain Semuanya Itu ada Makanya gak ada Yang jadi wali Kecuali beradab Sama guru Berkahnya Di pesantren itu Jangan diremehkan Itu guru-guru Yang ngajar Salah satu cara Yang membuat Terputus Dengan guru Gara-gara Orang tua Orang tuanya Gak ada hormat Sama guru-guru Yang ngajar anaknya Manggil Nama Namanya guru Ustaz Abdullah Panggilnya Abdu Panggil nama Berat Memberikan gelar Ya Ustaz Panggil nama Kata Sheikh Muhammad Ad-Daw'ani Mengatakan Man nada Sheikhah Bismihi Lam yamut Hatta Yaduk Faqra Al-Ma'nawi Min al-ilmi Tidaklah Seseorang Memanggil Gurunya Dengan Namanya Saja Melainkan Dia akan Mati Sebelum Dia mati Dia akan Mencicipi Rasanya Kefakiran Ma'nawi Dari ilmu Dan Kefakiran Harta Berlaku Kepada Santri Terutama Santri Juga Orang tuanya Dan Dan itu Berlaku Di saat Gurunya Ada di Hadapannya Ataupun Gurunya Tidak ada Di Hadapannya Kadang-kadang Kan Hormat Kalau Gurunya Ada Di Depan Sebut Namanya Ya Ustaz Ya Syekh Nanti Kalau Sudah Tidak Di Hadapan Gurunya Itu Sebut Namanya Itu Tanda Masih Belum Sempurna Dia Bersuluk Belum Sempurna Makanya Tidak Mudah Ini Ini Ilmu Canggih Bukan Ilmu Main-main Bukan Matematika Kini Fisika Biologi Bukan Ini Ilmunya Allah Yang Paling Tertinggi Diberikan Ke Manusia Terbaik Nabi Muhammad Ada Satu Kisah Al-Habib Umar Ibn Abdirrahman Al-Abtos Penyusun Rati Bil-Abtos Kan Kita Baca Itu Tawasul Itu Fatwa Dari Habib Umar Kalau Tawasul Gak Sebut Nama Murid Saya Syekh Ali Baros Itu Tawasul 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 Kepada Saya Tidak Sebut Murid Saya Tidak Tawasul Ini Sudah Cinta Sama Murid Kenapa Al-Habib Umar Ibn Abdirrahman Atas Cinta Kepada Murid Karena Murid Itu Sangat Memuliakan Gurunya Dikisahkan Syekh Ali Baros Memijit Kaki Al-Habib Umar Bin Abdirrahman Al-Abtos Beliau Ini Dibanding Dengan Murid-murid Lainnya Lebih Banyak Khidmah Kepada Guru Daripada Belajar Yang Lainnya Lebih Banyak Belajar Makanya Pepatah Mengatakan Al-Barkah Fil-Birkah Berkahnya Ilmu Itu Ada Di Kamar Mandi Ada Di WC Maknanya Apa Dia Berkhidmah Berkahnya Lebih Banyak Melayani Guru Itu Yang Pertama Beliau Pijit Kaki Sang Guru Habib Umar Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Abtos Mengatakan Di Hadapan Murid-murid Di Luar Rumah Saya Ada Nabi Khidir Ada Nabi Khidir Semua Murid Berdiri Lari Keluar Rumah Mau Cari Nabi Khidir Syekh Ali Baros Tidak Beranjak Dari Tempatnya Tetap Mengijit Kaki Sang Guru Tidak Ikut Dengan Santri Santri Yang Lainnya Al-Habib Habib Umar Bin Abdurrahman Al-Abtos Bertanya Kepada Syekh Ali Baros Kenapa Kau Tidak Ikut Dengan Santri Yang Lain Mengejar Nabi Khidir Itu Nabi Khidir Ada Di Luar Rumah Kata Beliau Apa Kenapa Saya Harus Mencari Nabi Khidir Sedangkan Di Hadapan Saya Ada Guru Saya Yang Lebih Mulia Dari Nabi Khidir Oh Kalau Sudah Begini Luar Biasa Itu Ilmu Dia Masuk Bukan Kita Baca Kitab Kitab Yang Masuk Kedalam Kiri Kita Itu Yang Pertama Memuliakan Menghormati Yang Kedua Yang Kedua Kalau Masukkan Anak Kepesantren Percayakan Seutuhnya Sudah Jangan Intervensi Ngatur Pesantren Serahkan Itu Anak Mau Dia Makan Satu Hari Sekali Satu Hari Dua Kali Kadang Nasi Garam Serahkan Ini Lagi Suluk Kalau Mau Makan Enak Jangan Di Pesantren Pergi Di Restoran Gak Usah Sekolahkan Ke Pesantren Dia Pesantren Begitu Pasrahkan Percaya Sama Yang Penting Sudah Teliti Dulu Pesantren Yang Mana Kan Itu Ada Yang Oknum Oknum Tidak Semua Pesantren Begitu Yang Melecehkan Begini Itu Bukan Pesantren Itu Sarang Syaitan Berupa Pesantren Kalau Pesantren Benar Gak Seperti Itu Tinggi Adapnya Tinggi Pasrahkan Patuhi Aturannya Apa Keputusan Yang Ada Di Pesantren Samia Enak Ata Anak Jangan Di Diprotes Kejadian Itu Syekh Abdul Qadir Jailani Beliau Punya Rubat Semacam Pesantren Di zaman Itu Santri Santri Belajar Ada Ada Orang Kaya Memasukkan Anaknya Ke Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani Beliau Ini Ulama Awliya Lahir 470 Hijriah Wafat 561 Hijriah Ternyata Wali Santri Datang Berkunjung Dia Melihat Mereka Santri Makan Setelah Guru Guru Makan Bekas Makanan Guru Guru Itu Dimakan Oleh Santri Santri Wah Ini Tidak Benar Masa Anak Saya Begini Dibuat Seperti Babu Akhirnya Dia Lapor Ke Syekh Abu Kal Jailani Orang Tua Wali Mengatakan Ini Anak Saya Seperti Ini Makannya Makanan Yang Tidak Layak Bekas Makanan Para Asatiza Para Guru Kami Mau Keluarkan Kata Siapun Silahkan Keluarkan Tidak Masa Akhirnya Dibawa Keluar Santri Di Tengah Perjalanan Mereka Lihat Ini Anak Mereka Yang Dahulu Nakal Sudah Memiliki Akhlak Yang Baik Ditanya Masalah Agama Dijawab Menyesal Orang Tua Ini Anak Kita Berubah Solat Dia Tahu Ilmunya Wudhu Dia Tahu Tanya Masalah Halal Haram Dia Tahu Luar Biasa Kata Orang Tua Ayo Kita Balik Lagi Masukkan Ke Pesantrennya Syekh Abdul Qadir Jailani Ketika Sampai Bertemu Dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Kata Syekh Abdul Qadir Jailani Apa Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Terima Lagi Kenapa Karena Allah Telah Takdirkan Kalian Dengan Anakmu Ini Tidak Bisa Bergabung Dengan Kelompok Kami Karena Hatinya Masih Belum Siap Untuk Suluk Jadi Pesantren Itu Hukum Mutlak Mau Aturannya Apa Wali Gak Boleh Protes Makan Apa Makanya Dari Awal Saja Kalau Belum Siap Gak Usah Masukin Buang Buang Waktu Buang 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 Ini Ilmu Ini Beda Dengan Ilmu Yang Lain Nomor Satunya Apa Dalam Agama Kita Adab Di Atas Ilmu Itu Prinsip Di Dalam Pendidikan Agama Adab Di Atas Di Atas Ilmu Makanya Abu Yazid Mengatakan Sufi Kabir Abad Kedua Hijriah Ia Mengatakan Kalau Ada Wali Santri Dan Santrinya Mengatakan Kepada Seorang Guru Kenapa Begini Kenapa Begitu Maka Tidak Akan Sukses Selama Lamanya Itu Yang Kedua Itu Baru Dua Baru Dua Yang Ketiga Kalau Dia Mampu Menolong Itu Pesantren Maka Tolonglah Dengan Harta Dan Tenaganya Kalau Mampu Bantu Ini Ini Yang Dia Bantu Bukan Kiainya Bukan Ustaz Yang Dia Bantu Da'wah Islam Yang Akan Dibalas Oleh Nabi Muhammad Yang Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala But 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 Namanya Pengorbanan Dia Harus Berkhidmah Membantu Dengan Harta Dan Tenaganya Dengan Badannya Yang Keempat Pilihan Pilihan Pribadinya Itu Dia Harus Mengalahkan Apa Dia Lebih Mengutamakan Pilihan Guru Daripada Pilihan Pribadinya Ini Dia Punya Pilihan Pribadi Dalam hati Ketika Disampaikan Kepada Gurunya Gurunya Punya Pilihan Ternyata Berbeda Dengan Pilihannya Dia Harus Utamakan Pilihan Sang Jangan Dia Memaksakan Pilihan Pilihan Pribadinya Di Jami'il Umur Di Semua Urusannya Di Semua Perkaranya Yang Kelima Apa Yang Guru Putuskan Apa Yang Guru Sampaikan Aturan Aturan Yang Dibuat Oleh Guru Jangan Di Diprotes Jangan Dikritik Kenapa Ini Bikin Begini Harusnya Begini Harusnya Begitu Ngatur Guru Sampai Mati Gak Dapat Ilmu Itu Gak Dapat Saya Jamin Saya Jamin Ini Kalau Dilanggar Gak Dapat Konsepnya Kalau Sudah Masuk Di Lingkungan Pesantren Zaman Sekarang Kalau Kita Kondisikan Itu Pondok Pesantren Apa Yang Dibuat Keputusan Disitu Jangan Diprotes Sheikh Abdul Qadir Jailani Dalam Kitab Jamin Karamat Al-Auliyah Memberikan Makan Kepada Santri Makanan Orang Fakir Miskin Rata-rata Pesantren Yang Benar Itu Menu Makanannya Sederhana Nasi Tempe Nasi Tahu Nasi Terong Kalau Zaman Saya Begitu Nasi Tempe Nasi Tahu Itu Saja Putar Bertahun Nanti Ada Acara Acara Besar Baru Makan Enak Nah Itu Makanannya Terasa Nikmat Karena Jarang Makan Enak Jarang Makan Enak Nasi Goreng Saja Sudah Makan Yang Kelas Bintang Lima Padahal Nasi Goreng Telur Kerupuk Nggak Ada Nasi Goreng Seenak Itu Saya Pernah Makan Sekarang Saya Rasakan Itu Waktu Lagi Pesantren Sudah Keliling Ternyata Enaknya Bukan Karena Bumbunya Bukan Karena Tadi Kita Kadang-kadang Sudah Sering Menikmati Kenikmatan Yang Enak Sehingga Harganya Tidak Terlihat Tapi Kalau Kita Diputuskan Nikmat Itu Kemudian Dalam Waktu Yang Lama Kita Menikmati Nikmat Yang Lama Terputus Itu Maka Terasa Nikmat Jadi Sheikh Abdul Qadir Jailani Berikan Menu Kepada Santri Makanan Yang Tidak Enak Sedangkan Sheikh Abdul Qadir Jailani Punya Makanan Makanan Mewah Datang Salah Satu Orang Tua Santri Dia Lihat Makanan Santri Kok Hanya Nasi Atau Gandum Lauk Juga Sedikit Hanya Sayur Bertamulah Ke rumah Sheikh Abdul Qadir Jailani Ternyata Ketika Datang Ke rumah Sheikh Abdul Qadir Al Jailani Beliau Sedang Makan Siang Orang Tua Santri Lihat Makanannya Macam-macam Diprotes Wahai Sheikh Kok Anak Saya Dengan Santi Santi Yang Lain Makanannya Tidak Enak Makanan Orang Miskin Makanan Orang Susah Sedangkan Makanan Ini Semuanya Ada Lengkap Marah Sheikh Abdul Qadir Al Jailani Beliau Pukul Itu Meja Makan Makanan Yang Ada Semuanya Berubah Jadi Ular Keramat Apa Kata Beliau Kalau Saya Berikan Santri Santri Saya Makanan Makanan Yang Sama Seperti Saya Makan Saat Ini Makan 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 Enak Maka Hakikatnya Saya Telah Memberikan Mereka Makanan Racun Kenapa Bukan Bukan Waktunya Mereka Nikmati Makanan Enak Nanti Kalau Mereka Sudah Jadi Manusia Silahkan Dia Makan Makan Seperti Ini Karena Saya Dulu Juga Sama Seperti Mereka Saya Jadi Begini Karena Makanan Saya Seperti Mereka Kalau Dahulu Makanan Saya Seperti Ini Di saat Saya Masih Belajar Saya Tidak Akan Jadi Seperti Sekarang Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Awliya Rajanya Para Wali Berbiasa Itu yang Keberapa Kelima Yang Keenam Yang Keenam Jangan Memata-matai Keadaan Dan Kekurangan Guru Jangan Mencari-cari Kekurangan Guru Kata Ulama Di sini Banyak Yang Binasa Karena Sebab Ini Banyak Murid Yang Hancur Karena Sebab Sebab Ini Ada Yang Seperti Itu Tapi Aman-aman Di dunia Ya Kau Lihat Di dunia Tapi Apakah Kau Bisa Jamin Di Dalam Kubur Seperti Apa Tahu Tidak Keadaannya Di Kuburan Seperti Jangan Mencari-cari Dan Disuruh Apa Disuruh Prasangka Baik Kepada Guru Kalau Kelihatan Ada Yang Kurang Kita Cari Kata Imam Jafar Sudik Cari Puluhan Alasan Sehingga Menyalahkan Prasangka Guru Kita Mungkin Ini Burunya Begini Kok Gurunya Tidak Solat Jamaah Misalnya Oh Mungkin Semalam Solat Tahajud Sehingga Kecapean Mungkin Sudah Solat Jamaah Cuma Saya Tidak Lihat Carilah Alasan Sampai Perasaan Kita Baik Sama Guru Itu Ada Ada Kisah Ada Seorang Pendosa Bertobat Dia Bertobat Ketika Dia Bertobat Dia Ingin Mencari Guru Agama Datang Dengan Penuh Semangat Menuntut Ilmu Agama Untuk Dibimbing Dirinya Ditanya Orang-orang Kampung Disini Ada Orang Alim Tidak Ditunjukkan Itu Ada Orang Alim Rumahnya Disitu Maka Si Fulan Ini Pergi Menemui Sang Guru Dalam Hatinya Dia Muliakan Itu Padahal Belum Ketemu Belum Kenal Orang Luar Biasa Dia Akan Membuat Membimbing Saya Sehingga Saya Nanti Menjadi Orang Yang Dekat Dengan Allah Orang Yang Dekat Dengan Rasulullah Itu Hanya Di pikirannya Dia Orang Baik Orang Soleh Saya Ini Banyak Dosanya Ternyata Yang Dia Datangi Guru Ini Di Waktu Siang Baik Tapi Di Malam Kunci Di Rumah Di Konci Di Dalam Pesta Ada Mabuk Mabukan Ada Perempuan Guru Palsu Bukan Bukan Guru Yang Benar Guru Palsu Munafik Orang Munafik Kelihatan Baik Tapi Kalau Di Malam Hari Dia Lakukan Masyiat Dia Salah Alamat Ini Sang Murid Yang Bertobat Tapi Dalam Hatinya Prasangka Baiknya Luar Biasa Itu Gurunya Seorang Wali Orang Sol Kebetulan Pada Waktu Itu Dia Datang Waktu Malam Ini Guru Palsu Yang Dia Mau Datangi Sedang Buat Pesta Dalam Rumah Di Luar Ada Penjaga Mereka Konci Di Dalamnya Ada Pesta Miras Ada Perempuan Ini Ulama Palsu Ini Pesan Kepada Penjaga Pintu Mereka Lagi Menunggu Teman Namanya Fulan 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 Kalau Dia Meminta Masuk Izinkan Dia Masuk Yang Lain Jangan Kan Ditutupi Perbuatan Masyiat Ternyata Murid Yang Taubat Datang Rumah 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 Tersebut Dia Katakan Saya Inget Ketemu Dengan Mahaguru Mahaguru Dalam Lagi Mabok Lagi Mabok Sama Perempuan Sama Sohib Sohib Sama Kawan Kawan Penjaga Gerbang Kan Dikasih Pesan Kalau Ada Temannya Namanya Fulan Bin Fulan Langsung Suruh Masuk Tanya Nama Nama Kamu Siapa Disebut Nama Saya Fulan Bin Fulan Ternyata Namanya Sama Langsung Masuk Masuk Ketika Sang Murid Yang Datang Kepada Guru Dengan Prasangka Baik Yang Luar Biasa Dia Lihat Di hadapannya Dia sudah Tidak Lihat Ada Perempuan Dia Tidak Lihat Lagi Ada Botol Miras Dia Hanya Lihat Itu Guru Yang Akan Bimbing Saya Sehingga Saya Bisa Usul Sampai Kepada Allah Sampai Kepada Rasul Dia Bersimpu Di hadapan Guru Tolong Angkat Saya Jadi Murid Ini Guru Lagi Pegang Botol Miras Kaget Kamu Siapa Saya Mau Berguru Kau Adalah Orang Alim Orang Soleh Tolong Bimbing Saya Agar Saya Bisa Sampai Kepada Allah Sampai Kepada Nabi Muhammad Maka Ini Sudah Takut Aib Terbongkar Dibilang Baik Baik Saya Terima Kau Jadi Ibadah Disitu Bersihkan Itu Menjadi Tempat Ibadah Dan Kau Ibadah Disitu Sampai Izin Saya Untuk Kau Keluar Dari Tempat Itu Baik Dia Sudah Tidak Lihat Ada Perempuan Disitu Joget Ada Miras Karena Prasangkanya Itu Ini Orang Suci Orang Baik Dia Sudah Tidak Lihat Akhirnya Dia Pergi Ke Goa Tersebut Dia Bersihkan Goa Itu Dia Ibadah Karena Prasangka Baiknya Kepada Guru Dan Allah Tunjukkan Bahwa Gurunya Yang Dia Menganggap Sebagai Mursyid Tadi Ternyata Adalah Guru Palsu Baru Ketahuan Dia Balik lagi Ke rumah Guru Palsu Itu Dia Ceritakan Kejadiannya Bahwa Saya Tahu Siapa Dirimu Tapi Saya Datang Kemari Terima Kasih Karena Berkah Dirimu Allah Angkat Saya Menjadi Seorang Wali Karena Prasangka Baik Saya Kepada Dirimu Sebagai Guru Akhirnya Yang Ini Bertobat Guru Palsu Bertobat Jadi Muridnya Belajar Kepada Dirinya Pasangka Baik Anggap Itu Guru Seandainya Salah Kita Anggap Guru Kita Semuanya Wali Selesai Gak Harus Ada Keramat Itu Wali Seandainya Salah Allah Berikan Keberkahan Karena Kita Prasangka Baik Dan Kita Taat Dengan Aturan Yang Dibuat Nabi Muhammad Ini Kalau Dari Awal Anggap Remeh Gak Bisa Itu Mereka Hanya Begitu Saja Bukan Wali Bukan Orang Soleh Hanya Tahu Itu Saja Ngajar Terputus Itu Kalau Saya Terapkan Itu Semua Guru Saya Saya Menganggap Wali Saya Terap Terap Mau Dia Habib Mau Dia Kiai Mau Dia Ustaz Mau Dia Guru Bahasa Inggris Sekalipun Saya Hormati Sebagai Guru Apalagi Guru Agama Guru Bahasa Inggris Saya Hormati Itu Yang Keenam Yang Ketujuh An Yatafaggada Iyal Syekhi Iza Goba Bil Ehsan Ilayhim Bil Khidmah Yaitu Dia Sebagai Murid Punya Perhatian Juga Kepada Gurunya Dan Keluarga Gurunya Dia Hormati Bukan Hanya Gurunya Tapi Gurunya Punya Anak Dia Hormati Juga Gurunya Punya Orang Tua Dia Hormati Begitu Semuanya Sampai Dikatakan Seorang Ulama Dalam Kitab Al-Akhlaq Lilbanin Lagi Mengajar Di Majlis Yang Dihadiri Ribuan Orang Ketika Sang Guru Ini Mengajar Di Tengah Tengah Sedang Menyampaikan Ilmu Berdiri Beliau Tiba-tiba Berdiri Sang Guru Ini Jemaah Akhir Kenapa Tiba-tiba Sang Guru Ini Berdiri Dalam Waktu Beberapa Saat Sang Guru Berdiri Setelah Itu Duduk Kembali Baru Melanjutkan Kemudian Melanjutkan Kajian Ilmu Tersebut Penyampaian Ilmu Tersebut Selesai Daripada Pengajian Ada yang Bertanya Kepada Beliau Wahai Guru Tadi Di Tengah-tengah Engkau Mengajar Engkau Berdiri Apa Itu Makananya Maksudnya Kata Sang Guru Apa Tadi Ayam Guru Saya lewat Saya kenal Itu Saya punya Guru dulu Sekarang Sudah Meninggal Dulu Guru Saya itu Sangat Cinta Sama Ayam Itu Sekarang Guru Saya Sudah Meninggal Dunia Tapi Saya Kenali Itu Ayam Guru Saya Dia Lewat Saya Menghormati Bukan Kepada Ayamnya Tapi Pemilik Ayam Hilang Ini Ini Kalau Kita Terapkan Ini Kita Keluar Dari Majlis Terbang Cuma Begitulah Kita Semua Tidak Kecuali Itu Kekurangan Kita Masih Banyak Kurang Bukan Dari Guru-guru Kita Tapi Diri Kita Yang Masih Banyak Kurang Dan Jangan Pernah Merasa Saya Sudah Lebih Alim Dari Guru Saya Walaupun Kenyataan Demikian Tetap Di Hadapan Guru Anggaplah Dirimu Adalah Orang Yang Lebih Bodoh Dari Semua Orang Di Hadapan Guru Walaupun Kenyataannya Murid Ini Dia Lebih Alim Dari Guru Burunya Tidak Ada istilah Mantan Guru Sama Dengan Istilah Mantan Orang Tua Tidak Ada Mantan Guru Tidak Ada Mantan Orang Tua Siapapun Yang sudah Pernah Mengajar Kepada Kita Kebaikan Sekecil Apapun Itu Dialah Tetap Sebagai Seorang Guru Kalau Sebagai Seorang Guru Walaupun Diri Kita Lebih Pandai Suatu Saat Dari Guru Tetaplah Kita Merasa Diri Kita Itu Bodoh Di Hadapan Guru Ada Kejadian Saudara-saudara Kisah Nyata Di Kota Terim Ada Pesantren Ribat Terim Yang Diasas Oleh Al-Habib Abdullah Bin Umar As-Syatiri Mencetak Banyak Ulama Banyak Mufti Di Pesantren Tersebut Banyak Awliya Lulusan Jadi Wali Jadi Hakim Jadi Ulama Jadi Mufti Ribuan Di Tangan Al-Habib Abdullah Bin Umar As-Syatiri Sampai Beliau Mengatakan Saya Tidak Mengarang Kitab Tapi Saya Mengarang Orang Yang Mengarang Kitab Saya Tidak Mengarang Kitab Tapi Saya Mencetak Ulama Ulama Yang Mengarang Kitab 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 Adalah Murid Murid Ada Murid Salah Satu Para Sejarawan Menyembunyikan Identitasnya Karena Tidak Mau Membongkar Aib Tapi Sebagian Mereka Kenal Terkenal Sebagai Murid Yang Cerdas 15 Tahun Belajar Di Pesantren Tersebut Saking Cerdasnya Dia Menghafal Al-Quran Dia Menghafal Hadif Bahkan Dia Menghafal Kitab Tuh Fatul Muhtaj Ada 9 Sampai 10 Jilid Tergantung Cetakan Dihafal Di luar Kepala Kitab Induk Madhab Syafi'i Yang Ditulis Oleh Ibn Hajar Al-Haytami Mengsyarahi Kitab Min Haju Talibin Karya Imam Nawawi Hafal Jadi Murid Yang Paling Pandai Mulai Diundang Kesana Kemari Sudah Merasa Kayaknya Saya Melampaui Guru Saya Saya Sudah Jadi Orang Alim Terlintas Dalam Hatinya Dia Ngajar Di Mukalla Ada Satu Kota Namanya Mukalla Di Masjid Ba'umar Ada Jadwal Khusus Dimana Sang Guru Al-Habib Umar Mengajar Biasanya Dia duduk Di depan Tapi Pada hari Itu Habib Umar Lihat Mana Murid Saya Ditanya Mana Fulan Bin Fulan Ya Ada Cerama Izin Kepada Saya Tidak Cerama Tidak Tidak Izin Kenapa Jadwalnya Sama Dengan Jadwal Saya Ibaratnya Seperti Itu Apakah Sudah Merasa Lebih Pandai Dari Saya Dan Ini Murid Jadi Kurang Ajar Dia Sudah Meremehkan Guru Yang Mendidiknya 15 Tahun Dia Kalau Panggil Dengan Nama Bukan Habib Umar Bukan Syekh Umar Oh Itu Kamu Belajar Sama Al-Habib Umar Abdullah bin Umar Asyatiri Abdullah bin Asyatiri Dia Kata Enggak Oh Abdullah Itu Bisus Sombong Sudah Sebut Nama Akhirnya Sang Guru Bilang Apa Kalau Dia Sudah Ngajar Di Sana Biarlah Ilmunya Di Sini Saja Ilmunya Di Sini Dianya Yang Pergi Ke Sana Saking Marahnya Itu Sang Guru Akhirnya Di Saat Naik Di Atas Podium Di Atas Bimba Yang Terhafal Di Otaknya Hanya Mukaddimah Dan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Irbilalamin Sampai Amma Ba'adu Habis itu Hilang Itu ilmu Semua Lupa Dicabut Sama Allah Tidak Tersisa Kenapa Tadi Dia Sudah Sombong Kepada Gurunya Yang Kedelapan Yaitu Dia Menghormati Pemberian Guru Walaupun Bagi Dirinya Itu Adalah Hadiah Yang Tidak Berharga Apa Yang Guru Berikan Walaupun Sederhana Hadiahnya Itu Harus Dia Dia Muliakan Harus Dia Hormati Itu Yang Kesepuluh Yang Kesepuluh Sebagai Murid Dan Wali Murid Harus Sabar Atas Keputusan Dan Perbuatan Guru Misalnya Dulu Kami Di Tempatnya Al-Habib Jindan Bin Nafil Bin Salib Bin Ahmad Bin Jindan Adik Beliau Al-Habib Ahmad Bin Jindan Kalau Mau Keluar Da'wah Biasa Ngajak Beberapa Santri Ikut Ya Fulan Ya Fulan Ikut Kita Yang Gak Diajak Jangan Marah Ini Pilih Kasih Ini Ini Tidak Baik Tidak Benar Guru Belum layak Disebut Penuntut ilmu Dan Belum layak Orang tua Ini Memasukkan Anaknya Ke Pesantren Belum layak Dia mau Ajak Siapapun Kita Kita terima Dengan Dengan Penuh Kelap Mau Ajak Siapa Gak Boleh Diprotes Protes Putus Selesai Keberkahan Putus Dianggap Sebagai Murid Bisa Terputus Gara Gara Orang tua Nanti Santri Akan Ikut Kepada Orang Tua Ini Dalam Kitab Di dalam Kitab Tasawuf Kemudian Yang Kesebelas Keberkahan Yang Paling Banyak Kita Dapat Harus Kita Tujukan Itu Ada Pada Guru Kita Yang Lain Berkah Tapi Yang Guru Kita Yang Mengajar Di Pesantren Lebih Berkah Dari Yang Lain Gitu Kalau Itu Kurang Gak Dapat Kita Gak Dapat Keberkahan Ilmu Tidak Dapat Kebaikan Ilmu Ada Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dengan Teman-temannya Ibnu Syaka Dan Ibnu Abi Usur Mereka Mau Zihara Ke salah satu Guru Namanya Syekh Gawuf Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Kepada Teman-teman Yang Kalian Datang Menemui Ulama Ini Tujuannya Apa Oh Saya Mau Ajukan Pertanyaan Sulit Sehingga Nanti Guru Tersebut Akan Sulit Menjawab Yang Satu Mengatakan Saya Sudah Siapkan Pertanyaan Untuk Menguji Sampai Dimana Wawasannya Yang Satu Namanya Ibnu Syaka Yang Satu Ibnu Abi Usur Kalau Engkau Apa Wahai Abdul Qadir Kata Teman-temannya Saya Datang Mau Minta Doa Saja Mau Minta Berkah Ini Orang Soleh Ini Guru Kami Saya Minta Itu Saja Tiga Tidak 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 Di rumah Sang Guru Ini Sang Guru Seorang Wali Dia Buka Pintu Dia Katakan Ya Ibnu Syak Kau Datang Kemari Maksudnya Begini Kan Pertanyaan Begini Ini Jawabannya Saya Melihat Kau Kedepan Nanti Di masa Depan Kau Meninggal Namakan Kafir Wahai Kamu Ibnu Abi Usur Kau Punya Pertanyaan Begini Tujuannya Mau Menguji Seluas Mana Ilmu Saya Ini Jawabannya Kitab Ini Kau Cari Referensinya Disini Saya Melihat Dirimu Meninggal Dalam Keadaan Cinta Dunia Dan Menanggalkan Agama Ada pun Engkau Wahai Abdul Gadir Kau datang Kemari Mau minta Doa Prasangka Baik Pada Saya Menganggap Diri Saya Guru Yang Bawa Berkah Kau Kedepan Akan Menjadi Seorang Wali Tidak 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 Wali Di Zaman Engkau Melainkan Semua Berada Di Bawah Telapak Hakimu Waktu Berjalan Ibnu Syakok Tadi Diundang Da'wah Jadi Orang Pandai Jadi Orang Alim Diutus Oleh Pemerintah Da'wah Di Negeri Kafir Sampai Disana Debat Dengan Para Pendeta Semua Kalah Lihat Salah Satu Anak Pendeta Cantik Jatuh Cinta Akhirnya Dia mendekati Wanita tersebut Datang ke rumah Orang tua Wanita tersebut Dia mengajukan Mau melamar Mau menikahi Ini wanita Maka mereka Menolak Ngatakan Beda agama Tidak boleh Kalau kau Mau menikah Dengan Putri kami Kamu harus Pindah ke Agama kami Akhirnya Dia tidak Sadat Dia Dia rela Murta Hanya untuk Menikah Akhirnya Meninggal Dalam Keadaan Seperti itu Dalam Keadaan Kafir Yang satu Ibnu Abi Usr Dia mengurus Wakaf Harta Wakaf Harta Zakat Dia harus Bendahara 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 Imannya harus Kuat Karena Urusannya Dengan Uang Apalagi Dalam Lembaga Keagamaan Yang memang Orang menganggap Ini pasti Terselurkan Di tempat Yang baik Ini Wakaf Dia ambil Dia lihat Harta Banyak Akhirnya Jadi Kaya Raya Dia mencuri Harta Milik Umat Meninggal Dalam Keadaan Seperti itu Ada pun Syekh Abdul Qajir Jailani Sebagaimana Kita ketahui Jadi orang Besar Ulama Yang dicintai Oleh Semua Ulama Lintas Madhab Ibnu Taimiyah Cinta Kepadak Ulama Syafiyyah Cinta Kepadak Semuanya Cinta Kepadak Syekh Abdul Qadir Bin Musa Al Jilani Karena tadi Sebab Tersebut Kata Ulama Seperti itu Kita harus Melihat Keberkahan Yang paling Banyak Itu ada Pada Guru Guru Kita Guru Guru Yang lain Yang datang Tamu Berkahnya Ada Tapi Yang paling Banyak Adalah Guru Yang mengajar Dari Nol Sampai Dia mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini Baru Sebelas Kalau kita Bahas Semua Tidak Cukup Tapi Insyaallah Sebelas Poin Ini Itu Sudah Menjadi Poin Poin Yang paling Penting Di dalam Adab Berkaitan Dengan Masalah Adab Hati Kepada Kepada Guru Ya mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Dan semua Allah Ta'ala Berikan Riski Turunan Kita Turunan Yang Soleh Daripada Dan perkumpulan Ini Menjadikan Sebagai Perkumpulan Yang membawa Kebaikan Di dunia Sampai Di akhirat Amin Bermanfaat Bermanfaat